selamat ketemu kembali saudara-saudaraku teman-teman sekalian Eko G Channel di seluruh wilayah tanah air selamat berjumpa dengan sesi yang menjadi alasan kenapa saya menggunakan nama Eko G karena terlalu banyak Eko di dunia ini terlalu banyak terlalu banyak Eko di Indonesia makanya saya bikin Eko G yang G ini yang inderajit langsung saya hadirkan Eko yang lain dari 900 ribu lebih nama Eko di republik ini Kang Mas Eko Budi Arjo apa kabar? apa kabar Mas Eko juga Alhamdulillah Mas Eko, kita biasanya pertama ini awalnya adalah ngecek dulu teman-teman iya tolong pastikan suara saya terdengar suara Mas Eko Budi Arjo terdengar gambar kita terlihat monggo Mas Eko sambil menyapa teman-teman ini ada langsung Mas Eko masuk Mas Eko katanya gitu Mas Eko monggo Kang Mas iya iya silahkan suara lancar kan ya lancar kan oke terima kasih teman-teman mudah-mudahan coba testing dulu iya iya tes 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 123 gitu ya ya mas Eko sekarang aktivitasnya apa? nah itu dari dari Pak Ucok udah mengatakan loud and clear oke suara turun jelas mas Eko udah jelas semua semua jelas katanya udah jelas ya itu dapet salam dari Stanley Karo woy apa kabar apa kabar apa kabar oke kita ini dulu ya kita absen dulu Manado hadir Semarang yang pasti hadir dihadiri oleh Prof Ucok nah Ibu Susi Jogja hadir ya Pak Keni Jakarta hadir Bali Papan hadir Dharma Persada hadir mana lagi Aduh ayo kotanya jangan lupa teman-teman sekalian kota-kota dari mana saja kotanya daerahnya Karawang hadir oke Bali Papan Tarakan Kaltara Kang Mas Kalimantan Utara Batam Ternate oke mana lagi Ternate hadir Politeknik Harapan Tegal ISTN UTY Jogja Bekasi oke mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan sehat dan berada di daerah hijau bagi yang berada di daerah merah stay at home jaga interaksi pakai masker cuci tangan dan jaga distance ya Mataram datang Ponorogo datang saya ini asli Ponorogo Pontianak Metro Lampung Surabaya Tanah Toraja Pak Roma seperti biasa selalu hadir Bogor alright Bapak Ibu sekalian sudah 100 orang lebih yang gabung maka tanpa memperpanjang waktu saya ingin langsung menyerahkan kepada Kang Mas saya Eko yang lahir duluan dibanding Eko jadi saya follower sebenarnya karena saya follow namanya Mas Eko Budi Arjo Prof Eko Budi Arjo dari Universitas Indonesia adalah salah satu yang menekuni bidang software engineering saya yakin banyak teman-teman disini yang ahli membuat software yang senang membuat software dan mengalami sendiri bagaimana bedanya membuat software zaman dulu dengan membuat software jangan sekarang maka marilah kita berikan tepuk tangan sambil menyambut kakak kita sahabat kita guru kita Prof Eko Kak Budi Arjo monggo Kang Mas oke jelas ya jelas ya jelas ya oke salam buat semuanya oke jadi hari ini terima kasih nih nah suka suka mati ya Kak Mas mati sebentar halo Kak Mas tadi terdengar kok tiba-tiba mati ya yang saya sebutkan sebagai the seven wisdom in software engineering jadi ini adalah kata apa tujuh kata bijak untuk rekayasa perangkat luna yang yang saya saya berikan Kak Mas suaranya tiba-tiba mati terus ada terus terus sedikit mati lagi ada terus mungkin Kang Mas pakai ini Kang Mas pakai bagaimana dari programming ini kita masuk ke software engineering itu equivalent dengan hal ini ini adalah sama saja bagaimana kita craftmanship masuk ke engineering ilustrasi gambar di bawah ya dikerjakan satu persatu dan sebagainya sedangkan yang di sebelah kanan itu udah skalanya adalah industri di dalam yang skalanya industri di situ maka akan yang terjadi adalah volume kualitas dapat seragam dapat dijamin kualitasnya dibangkinkan dengan craftsman kira-kira ideanya seperti itu mengapa kita masuk ke dalam dunia software engineering baik software engineering itu lahir sudah 50 tahun yang lalu ketika tahun 1968 terjadi software crisis jadi di tahun 2018 kemarin kita merayakan ulang tahun yang ke-50 ke-50 dari lahirnya disiplin rekayasa perangkat lunak atau software engineering saat dimulai saatnya terjadi krisis dimana krisis itu adalah orang bikin software tidak pernah selesai simpelnya seperti itu oke ketika kita masuk ke dalam dunia engineering engineering maka kita lihat ini salah satu yang perlu kita perhatikan adalah memang the nature of engineering saya ambil dalam satu buku yang menjadi kesukaan saya adalah Think like an engineer ini buku saya senang sekali dengan isinya ketemunya juga gak sengaja dengan buku ini ketika saya sedang menunggu pesawat di bandara Ngurah Rai nah di dalam di dalam kita melihat di situ maka kalau kita lihat ya maka ada satu pernyataan yang menarik bahwa airplanes flew before a formal study of aeronautics become reality artinya bisa dulu baru ilmunya dikembangkan atau ditemukan terus kemudian hal yang lain adalah steam engine gave birth to the science of thermodynamics orang bisa bikin steam engine baru ketemu ilmu thermodynamics nya jadi dengan kata lain konsep daripada software engineering sama orang bisa bikin software orang bisa melakukan programming di dalam bikin code tetapi ilmunya lahir berikutnya nah itulah yang yang akhirnya kelahiran daripada software engineering nah tentunya di dalam dunia software engineering maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sama dengan disiplin ilmu yang lainnya adalah bagaimana kita memproduksi under constraint jadi selalu ada batasan batasan yang 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 menjadi batasan kita sehingga disitu kita perlu untuk melakukan trade off ya tidak antara quality dengan harga banyaknya functionality dengan waktu dan sebagainya itu yang selalu menjadikan sebuah trade off jadi trade off di dalam kita membangun perang halo halo yang di sebelah sini disini ya yang disini yang yang disini ini adalah bahwa kegiatan software development kegiatan software development itu selalu mengikuti sebuah cycle yang nature-nya seperti ini tidak pernah ada yang satu mendahulu yang lain karena itu sebagai sebuah cycle mulai dari perencanaan requirement design coding testing terus deployment kemudian dilanjutkan dengan terus cycle makin lama makin baik makin baik makin baik makin banyak fitur-fitur yang ditambahkan nah cuman di dalam mengerjakan hal ini ada yang strictly seperti ini yang dikenal sebagai waterfall model tetapi ada juga yang melakukan slicing slicing nah tetapi di dalam mengerjakan ini kita sebelah kanan disini kalau kita lihat disini maka di dalam mengerjakan proses tadi kita selalu dealing dengan tiga hal the triangle pertama adalah adanya orang yang yang skilled kemudian bekerja mengikuti sebuah metode metodologi dan bekerja dalam membangun memerlukan software development tools atau production jadi ini adalah satu kalau Pak Eko mati saya ngomong level seperti ini level dari seperti ini pertama adalah kalau kita lihat level yang paling tinggi adalah kita bicara software engineering framework jadi ini kita bicara framework kita bicara framework ini baik framework untuk continuous improvement atau CMMI maupun essence ini adalah sebuah framework untuk melihat sebagai common ground dari seluruh metodologi setelah itu biasanya orang akan memilih metodologi mana yang sesuai apakah dia pilih scrum apakah dia pilih RUP atau memilih waterfall kemudian setiap tahapan ada metodnya dan ada proses ada management prosedurnya itu yang yang tatanan dari software engineering proses nah dari perjalanan yang cukup panjang mungkin saya menekuni software engineering ini sudah mungkin sekitar sejak awal saya bergabung di UI tahun 85 ya kurang lebih sudah 34 tahun menekuni software engineering sehingga akhirnya saya terpikir begitu melihat semuanya merenung akhirnya apa sih sebenarnya yang apapun cara untuk mengembangkan kalau kita mau bagus apa yang perlu kita perhatikan nah itu semua saya lahirkan kemudian saya tuliskan saya launch sebagai the seven world of wisdom untuk rekayasa yang pertama adalah kalau kita lihat tadi bahwa apapun prosesnya maka perangkat lunak itu adalah merupakan hasil dari olah pikir dan olah karsa manusia jadi ada ada pemikiran yang kita tuangkan ada sense ada citra ya teman-teman yang ingin bertanya ya sambil mendengarkan silahkan langsung diketik saja nanti saya fasilitasi setiap kali hubungan terputus sementara maka saya akan dicara metodologi maupun perkakas itu perlu dilakukan baik hal yang kedua wisdom yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam beberapa kesempatan saya lihat semacam ada batch yang hilang lalu lintasnya mungkin ada pengaturan tertentu tapi silahkan diikuti saja powerpointnya tapi selalu ada waktu yang cukup untuk menyempurnakan jadi kalau anda kata kita mau bikin software itu ada satu satu-satu batas dimana kita harus release kemudian kita teruskan lagi release berikutnya release berikutnya kalau anda kata ada yang salah disitu kita berikan patch dan seterusnya kita berikan versi yang baru untuk di update itu adalah cara karena tidak pernah kita bisa memperoleh kesempurnaan karena membuat rangkat lunak itu adalah merupakan olah pikir dan olah karsa manusia baik nah sekarang kalau kita lihat bagaimana kemampuan apakah kemampuan di dalam engineering itu tidak ada levelingnya tidak ada tahapannya jawabannya ada jadi kita lihat disini menurut CMMI ada ada lima tahapan ada lima level dimana level pertama kita at-hoc level yang kedua kita memperbaiki proses level ketiga kita menstandarkan proses kemudian di level keempat kita punya ukuran kualitas terus di level lima kita melakukan continuous nah dengan naiknya kita kemampuan kita bertambah seperti hal yang dibela diri itu ada jurus-jurus atau praktis-praktis yang diterapkan secara kumulatif secara kumulatif dan akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kualiti dan dibarengin dengan menurunkan risiko kalau kita bicara dari sisi kualiti itu juga ada peningkatan atau cara untuk meningkatkan kualiti secara bertahap dimana di dalam level dua kita bicara mengenai conformance to the standard di level tiga kita bicara correctness of work product di level empat kita bicara quality goals dan di level lima kita bicara defect prevention sehingga dengan demikian maka terakhirlah kata bijak yang ketiga yaitu yang dapat kita pahami peningkatan kemampuan pengembang dapat dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan jadi kalau kita lihat yang mengembangkannya pun itu memiliki kemampuan yang selantiasa dapat ditingkatkan ini ada satu peningkatan-peningkatan dan kalau anda kata dilihat sini kenapa kata bijak empat tidak ada kata bijak empat akan saya sampaikan di slide yang berikutnya untuk konteks yang berbeda baik dalam hal yang lainnya kalau kita lihat prinsipnya atau wisdom yang kelima adalah yang ingin saya sampaikan situ bahwa kualitas perangkat tunak itu dientukan oleh kualitas proses tekayasanya jadi cara mengembangkan perangkat tunak menentukan kualitas daripada perangkat tunak caranya mengembangkan serampangan pasti kualitasnya akan akan turun apa contoh kualitas yang turun kalau anda kata ada perubahan susah dicari susah untuk dikembangkan berikutnya kalau anda kata ada problem susah dicari gimana sumber penyebab problemnya itu adalah itu adalah caru contoh dari kualitas nah kita ambil contoh sekarang misalnya kita ambil agile yang sekarang sering kita lihat adalah lean and agile software development kita ambil agile kita ambil scrum kalau kita lihat tadi cycle tadi di dalam scrum tetap ada ada planning ada requirement ada design cuman berbeda slicingnya dan cara mengerjakannya dimana di dalam scrum kita bicara mengenai kita ada yang ada development team itu adalah apa namanya self-organized team dan dimana timnya harus berisikan anggota yang sifatnya T tadi ada broad ada yang ada setiap orang harus memiliki kemampuan yang luas tetapi ada kekhususan yang dimiliki bisa ada kekhususan di UI, US kekhususan di dalam database kekhususan di dalam security tapi basic overall di dalam kegiatan engineering yang bisa dimiliki kenapa agar saling bisa mengisi seperti halnya kita di permainan sepak bola ada penyerang ada bag tetapi semuanya kalau diperlukan dia bisa maju ke frontiers itu yang yang prinsip itu adalah menggambarkan cara bekerja dan bahkan kalau andai kata kita bicara quality disini ada salah satu contoh dimana kita juga melakukan secara bisa dilakukan secara kuantitatif untuk menentukan memukur kualiti dan bagaimana apa yang harus dilakukan yang menarik adalah saat ini dunia software engineering kalau dulu berhenti kepada development tetapi dunia software engineering sekarang tidak hanya berhenti di dalam development karena kita sekarang berada di dalam era cloud computing software tidak bisa yang ada di production server tidak bisa di shut down untuk keperluan maintenance terus menerus oleh karena itu muncullah yang disebut dengan sekarang kita bicara DevOps jadi sambil melakukan development teknologi sudah memungkinkan kemudian langsung ke operationsnya jadi ini satu membentuk angka 8 yang artinya secara terus-menerus bisa dilakukan nah hal yang lain begitu kita masuk ke dalam era era cloud itu yang barusan menanyakan masalah sertifikat bisa dilihat dari ekojchannel.id ya ekojchannel.id sambil menunggu penetration testing dan seterusnya itu dilakukan di dalam maaf teman-teman ada sedikit jeda mungkin internetnya sedang tidak stabil walaupun kami berdua masing-masing apa updating tadi nah ini dia tantangannya sehingga kita masuk ke yang kata bijak atau wisdom yang kelima tadi bahwa kualitas perangkat lunak ditentukan oleh kualitas prosesnya tadi sudah saya nyatakan sampaikan tetapi hal yang menarik karena ini adalah hasil olah pikir olah karsa mengikuti proses dikerjakan satu tim semuanya adalah oleh manusia walaupun ada automation yang bisa dilakukan maka kalau kita lihat di wisdom yang ke-6 adalah mengatakan demikian mustahil membuat perangkat lunak tanpa kesalahan istilah zero defect itu adalah nama sebuah cara atau method tetapi dalam kenyataannya itu tidak mungkin kita tanpa defect name it semua semua sampai dengan perusahaan-perusahaan besar pun pasti ada ada defect dari setiap software yang dilakukan oleh karena itu setiap kali rilis kegiatan harus terus dilakukan untuk menutup menambal defect-defect yang ditemukan pada saat software itu sedang rilis sehingga kapan kalau gitu kita melakukan merilisnya adalah rilis dilakukan bila tidak ditemukan lagi kesalahan pada proses software testingnya jadi apa namanya kalau saya masih ingat guru saya waktu SMA mengajarkan limit mengatakan bahwa dua garis itu akan bertemu di titik tak terhingga jadi ini bisa dikatakan juga setemuknya gitu zero defect akan terjadi pada waktu yang tak terhingga kira-kira gitulah kira-kira dari wisdom yang ke-6 nah hal yang lain yang seringkali menjadi suatu kegagalan besar di dalam kegiatan software development adalah ketika kita bicara mengenai bagian yang depan menentukan requirement nah requirement ini yang seringkali terjadi kesalahan soal ini adalah kita mencampur adukan antara domain masalah dengan domain solusi so kalau kita mau bikin software maka dengan pendekatan engineering maka kita harus understand the problem apa yang diharapkan apa yang menjadi needs bukan want kemudian disitu baru kita bicara fitur-fitur atau solusi daripada perangkat dunia nah ketika kita masuk kepada solusi bagaimana kita menggambarkan solusi itu ada dua cara kalau anda kata yang menggunakan agile mereka menggunakan user stories seperti ini role goals and benefit saya sering menyebutkannya sebagai RGB ingat monitor monitor RGB tetapi bagi yang menggunakan pendekatan UML atau RUB UML based itu pasti memperkenalkan use case seperti ini dan ditentukan lengkap semua di depan nah ini tergantung daripada kipa perangkat unaknya apakah bisa dirumuskan lengkap di depan requirementnya kalau bisa pakai ini atau apakah memang harus kita bicara aplikasi berterbangkat jawabannya harus ini harus ditemukan di depan tetapi kalau andai kata kita bicara kepada startup ataupun yang kemungkinan perubahan-perubahannya masih besar dari sisi requirement kita mempergunakan user stories nah dengan demikian maka ya kembali sedikit lag tenang saja teman-teman kita akan melihat kalau kita pakai RUB maka metodologinya maka requirement akan detail lengkap besar tetapi kalau kita memilih memilih dengan pergunakan agile maka yang diperlukan untuk masuk ke sprint itu yang perlu diperjelas nah yang biasanya terlupakan adalah demikian ya ini wisdom yang terakhir yang ketujuh adalah kita perlu untuk menyusun uji kasus akseptasi atau istilahnya UAT user acceptance atau istilahnya kalau di dalam agile adalah definition of done definition of done itu seperti apa nah itu perlu disusun ketika kita menyusun requirement bukan saat perangkat luna usai dikembangkan nah ini yang saya sering menemukan adalah user acceptance dibuat ya setelah softwarenya jadi nah ini yang akhirnya tidak sesuai dengan dengan ekspektasi jadi kalau dikata kita bicara mengenai software memang ada sedikit lag kita tunggu saja teman-teman sedikit lag mana sekarang dunia software engineering dunia software engineering ada sampai di mana oke ya jadi sekarang software engineering sampai di mana kalau kita lihat disini sekarang sudah sampai kepada general theory in software engineering dari GTSA jadi general theory ini adalah teori yang kalau kita lihat di dalam disiplin lain seperti general theory of employment interest and money ada general theory silahkan teman-teman yang ingin bertanya tolong diketikan nanti saya akan bacakan saya tanyakan langsung ke profeco monggo ini adalah kenang-kenangan ketika bertemu dengan salah satu promotornya daripada pendukungnya daripada general theory software engineering yang melahirkan essence disitu ini ini ifar Jacobson ini bidwey nah ini tentu saya sedikit lebih mudah dari beberapa tahun yang lalu kita kumpul di 2014 kita bahas mengenai general theory nah salah satunya adalah kita lihat disitu bahwa sebelum general theory dilahirkan maka kita harus memiliki satu common platform dimana bisa menjawab apa kesamaan dan perbedaan dari setiap metodologi yang ada dan itulah yang disebut dengan the essence of software nah bagi hadirin sekalian pemirsa sekalian maka ini adalah pengembangan kita sampai kepada general theory menurut si met disitu ada silahkan masuk ke metod.org yang akan temukan semuanya ini beberapa teori-teori antara lain adalah target theory kemudian theory of distance terus kemudian nah ini Pak Sofa Sofiana ada pertanyakan saya akan tanya langsung ke Prof.Eko oke sebentar sebentar saya menutup Prof.Eko Prof.Eko ini ada yang di tengah-tengah tanya buku yang bagus untuk requirement engineering ada Prof yang untuk software oh banyak 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 yang bagus untuk requirement engineering ya banyak jangan khawatir jangan khawatir banyak nanti mungkin secara terbisa saya bisa sampaikan beberapa recommended book gitu ya oke jadi disini dari yang saya sampaikan tadi maka saya ingin menyampaikan bahwa ini ada tujuh prinsip yang saya coba lahirkan untuk bagi mereka semua yang melakukan pengembangan software agar supaya apapun cara untuk mengembangkannya prinsip-prinsip ini akan valid dan prinsip-prinsip ini lebih ke arah untuk menjaga agar supaya kita bisa berhasil mengembangkan oke gitu nah ini sedikit mau sharing nih Mas Eko mengenai journey di dalam software engineering saya from time to time gitu sebagai ilustrasi ini dunia software ketika jumpa di dengan sama-sama reliable software engineering laboratory di Waseda dan UI terus kemudian di bawah kita ngetes software untuk electronic toll collection di tempat field testnya seru sekali menarik sekali disana bagaimana software dan hardware kita kambungkan menjadi sebuah embedded system testingnya semua testing live tahun berapa nih Pak ini kira-kira dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu saya mencoba disini saya duduk di dalam di mobil yang test drive-nya terus kemudian ada teknologi yang dia coba untuk ITC dia test test driver yang tanya ke saya saya bilang berani duduk di depan berani saya bilang saya duduk di depan dan dia tanya berapa kecepatan mau masuk ke gate tempat tempat apa naik tolnya tadi saya oke saya coba 100 km per jam jadi lari di dalam lebih cepat dari 100 km per jam mengurangi cepatan begitu masuk ke dalam gate-nya itu 100 km per jam dan langsung shutter bar-nya membuka itu saya bilang luar biasa teknologi baik dari segi perangkat hardware-nya maupun software-nya jadi saya pernah masuk ke lewat-lewat gate dengan kecepatan 100 km per jam disini saya nggak berani nggak boleh nggak ada itu langsung langsung ngangkat juga itu palangnya cuman terpental karena ketubruk dan yang menarik adalah saya mencoba tes yang kedua mas Eko jadi jadi apa namanya ini ya ID-nya itu indikatornya RFID-nya RFID pakai RFID pakai teknologi RFID RFID kan biasanya kita pakai buat barang kan ini buat elektronik toll collection RFID diganti yang salah kita lari lagi dengan kecepatan seperti itu shutter bar-nya langsung buka ceblek bluk tidak ada yang rusak wah ternyata tapi kalau Anda kata ini ketahuan di pasang di Indonesia dicoba semua ya lempah ceduk ceduk gak bayar gak bayar oke terus hal yang lain nih beberapa apa namanya sharing sebagai international invited ketika bicara semuanya mengenai dunia software engineering bergaul dengan dunia internasional di beberapa conference nah ini juga mungkin di halaman yang ini mungkin kegiatan di komunitas ini mas Eko masih ingat di Apikta itu oh iya Apikta Apikta dengan curi-curi ini ada Pak Ifik nih di sini gabung nih iya ada Pak Ifik ada ada terus beberapa kegiatan di komunitas tetap konsisten di dalam dunia software terus ini dengan ketemu dengan para technopreneur technopreneur yang mereka alumnus Fasilkom mereka di mereka udah sukses-sukses punya perusahaan-perusahaan yang besar ini banyak juga yang hadirin lapor mantan muridnya Prof. Eko ini oh gitu nah ini 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 ketika kami bikin sebuah produk bersama mahasiswa ini dengan saya pamer waktu itu ada acara di UI saya sempat pamerkan ke presidennya dari Grab Indonesia yang yang tertawa dengan meriah dari Grab Indonesia gitu ya oke so terima kasih on time sekali 30 menit 30 menit katanya kalau bikin software pun juga harus tepat patuh oke terima kasih Kang Mas terima kasih banyak thank you nah Kang Mas ini mulai pertanyaan nih Kang Mas iya iya silahkan silahkan bagaimana cara menggunakan tujuh prinsip itu terutama dalam hal prinsip ketujuh yang requirement nya itu change ke dalam kontrak konsultan bikin software ini kan biasa katanya kalau bikin software gak selesai-selesai itu kontraknya itu gimana Mas oke ada 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 dua dua mungkin ada satu ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan pertama kalau andai kata kita pakai karena software nya belum jelas sama sekali maka kita masih banyak inovasi-inovasi mengenai fitur-fitur maka kita bisa pakai agile dan dari sisi bisnisnya itu kita mempergunakan apa disebut dengan agile contract jadi agile contract jadi agile contract dan sebenarnya ini bukanlah sesuatu hal yang aneh karena di dalam dunia oil and gas dan sebagainya kita kenal yang namanya TNM times and materials oke jadi kita kita lihat jadi tergantung bensinnya habis ya sudah berhenti gitu kan jadi patokannya di sana itu adalah dengan agile contract sekarang sudah mulai dikenal menurut agile contract yang kedua adalah kita kalau andai kata software nya memang bisa di define clear kita membagi project itu dalam two states yaitu mengenai requirement engineering stage itu adalah satu kita untuk merumuskan semua sampai functionality detail itu biasanya consultant bersama consultant kerjakan kemudian Pak Bu Anggi bertanya mengenai software engineering pada dunia industri dan dunia penelitian secara proses maupun metodologi oke ini sambil jelas sekarang maunya sekarang sudah borongan di depan borongan di depan yang sekarang terjadi ya 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 nah maka kalau anda kata untuk yang borongan di depan seperti itu maka kita perlu hati itu jelas di dalam menyusun merumuskan ketika tahap requirement karena disitu ada satu yang disebut dengan requirement negotiation jadi kita cocokkan kalau ini mau lebih detail kayak gini iya tapi ini waktunya gak cukup nih sekarang kita ada time constraint karena di dalam engineering selalu ada constraint yang membatasi kita so talk about disitu nah disitu biasanya kita bernego di dalam antara fitur-fitur yang sifatnya nice to have sama yang mandatory nah kita dahulukan yang mandatory dan sebagainya itu kira-kira ada tiga-tiga cara itu untuk menerapkan wisdom yang ketujuh apakah umum dari Asari Alirida apakah umum pembuatan proses itu biaya biaya pembuatan proses itu berdasarkan baris source code oke ya terus terang saja bahwa ketika awal daripada software engineering kita tidak mempergunakan times and times materials gitu ya tetapi kita mempergunakan baris program jadi tergantung daripada baris programnya nah baris program disini berarti ada beberapa hal yang harus ditentukan di depan yang pertentukan di depan adalah language apa yang mau dipakai jadi ada persoalan itu adalah teknik-teknik dulu kita dilakukan seperti itu baris program jadi kalau andai kata jadi modelnya itu kayak model argo kalau andai kata barisnya udah sini berhenti ya karena itu kontraknya cuma sampai segitu jadi kayak model dari argo pas uangnya segitu pas hang karena ada start gak ada end walaupun sekarang orang mulai meninggalkan ya mengenai apa namanya line of code karena katanya line of code itu ya itu urusannya software engineer bagi pengguna oke habis ini kita saya akan tanya mengenai black box dan white box seperti biasa di tengah-tengah selalu ada jeda karena jeda jeda koneksi yang tidak biasa mas Eko apa bedanya antara tes white box dan tes black box oke ya jadi kalau andai kata tes white box itu kita ngujinya dengan melihat struktur daripada programnya telanjang ya telanjang telanjang ya betul kalau andai kata andai kata kita black box kita anggap sebagai satu kotak ya kita lihat kalau andai kata saya maunya inputnya ini dan outputnya seperti ini kalau dikasih input maka kita cek kalau dikata kasih input itu outputnya benar sama enggak seperti ekspektasi kalau sama ya sudah nah itu jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya ada enggak sih bedanya dalam metodologi dalam sebagainya membuat software dalam lingkungan industri dan penelitian saya ulangi Kang Mas adakah bedanya antara menggunakan software engineering di industri dan di dalam proses penelitian oke oke ya ya kalau kita jadi gini tidak sebenarnya kalau dari penerapan konsep software engineering tidak ada perbedaan cuman biasanya kalau kita di dalam penelitian ini penelitiannya penelitian software atau penelitian yang akan menghasilkan software ya kalau andai kata penelitiannya akan market software biasanya timnya kecil kembali terjadi eh lucu ya zoomnya yang terbatas tapi itunya jalan youtube-nya jalan terus mungkin koneksi Pak Eko Pak Eko itu apa namanya kalau misalnya baru melihat project baru itu kita gimana belum tahu situasi metodologi apa yang kita cocok dan juga masalah maintenance atau support itu bagaimana untuk software itu kalau kita yang bikin oke nah kalau yang kita yang bikin maka kita bicara kita bikin jadi ini 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 ada ada case yang pertama adalah kita mengembangkan buat klien oke kita mengembangkan buat klien itu ada dua dua hal yang pertama biasanya dalam mengembangkan untuk klien apakah effort daripada development 100% dibiaya oleh klien ataukah softwarenya adalah kita sudah punya software kemudian kita meng-customize untuk klien nah ini akan berbeda dari sisi dari sisi intellectual property rightnya nah kalau andai kata kita bicara metodologi mana akan dipilih kita lihat karakter daripada domain daripada software tadi ya kembali terjadi perselisi terjadi kematian koneksi mudah-mudahan sekiranya terambung kembali tambah kalau andai kata startup kita pakai agile kalau andai kata kita bisa untuk traffic controller maka kita akan bicara mempergunakan yang rigid dari depan disusun requirement-nya sampai jelas jadi sangat tergantung kepada domain yang akan mempergunakan software tadi karakteristiknya seperti apa itu yang menentukan metodologinya mas sekarang kan banyak software itu banyak tidak berdiri sendiri ya digubungin sama IoT microcontroller dan lain sebagainya ya apakah itu masih dalam ranah atau pengembangan dari software engineering itu sendiri mas betul itu tetap tetap masih dalam ranah kalau andai kata dulu salah satu aplikasinya di dalam software engineering itu adalah untuk untuk embedded system atau istilahnya adalah real time system untuk kontrol itu adalah kegiatan kita bicara sistem engineering karena disitu ada hardware engineering-nya dan software engineering-nya tetapi kalau kita masuk ke dalam IoT kita bicara disitu di dalam dunia software engineering-nya kita bicara mengenai cyber model jadi kita bicara di dalam software engineering-nya kita bicara cyber model bagaimana hubungan antara setiap IoT device tadi dan mau perilakunya seperti apa jadi semua unsur yang membedakan disini adalah bahwa kita harus memikirkan di dalam software engineering-nya bagaimana mengoptimize apakah oke saya sekarang akan nanya masalah CMM level apakah dapat diberhasilkan ICT di sebuah organisasi edukasi software engineering oke Kang Mas itu CMM level bisa gak diaplikasikan untuk IT dalam sebuah organisasi pendidikan nampaknya apakah maturity level itu relevan untuk dipakai di dalam organisasi non-profit seperti pendidikan halo Kang Mas halo Kang Mas ya bisa diulang apakah itu maturity level itu relevan jika dipakai di organisasi non-profit kayak pendidikan yayasan seperti itu oke kalau yang CMM ADEF itu adalah to any organization yang melakukan pengembangan software oh any organization any organization melakukan pengembangan software oke tetapi kalau anda kata itu berlaku untuk software organization entah dvc entah perusahaan tetapi kalau anda kata untuk untuk kegiatan yang lainnya itu ada CMMI for services oke nah ini Pak Luther nanya Prof Eko kalau dalam konteks RANA S3 itu dalam konteks software engineering yang dianggap novelty untuk penelitian apa hasil softwarenya atau metodologinya ya kalau hasil daripada softwarenya itu maksudnya ke development bukan novelty daripada bukan noveltynya tetapi noveltynya adalah bagaimana mengembangkan metode metode yang ada di dalam software engineering itu sendiri oke ya itu banyak masih terbuka banyak oh ya Mas Eko ada satu lagi mungkin ini ada siklus tujuh tahunan apa itu di international conference on software engineering itu setiap tujuh tahun dulu itu terakhir itu 2014 waktu saya ada nanti akan ada lagi di 2021 nah dimana di dalam siklus tahunan itu semua para pakar dunia di dalam dunia software engineering maupun kumpul dan mereka menentukan ke depan arah atau apa namanya trendnya trendnya untuk setiap bidang di dalam dunia software engineering itu seperti apa nah itu mereka akan mengupas berdasarkan software engineering body of knowledge itu kan sudah di software engineering body of knowledge banyak bidang-bidang nah kemudian dari masing-masing bidang itu semuanya melihat apa novelty-novelty yang diharap jadi itu itu siklus tujuh tahunan itu barometer yang menarik sekali buat para peneliti di dalam software engineering tahun depan dimana Kang Mas Rencana tahun depan belum tahu karena yang belum diumumkan karena tahun ini seharusnya ada di Korea Selatan tetapi karena di Korea Selatan sekarang semuanya serba karena pandemik untuk tahun 2020 itu diselenggarakan secara online dan menarik kalau bagi mereka yang ingin mendalami software engineering ternyata ketika kita mengikuti yang apa namanya ini akhir akhir Juni itu akan dilangsungkan itu biaya untuk mengikutinya menjadi drop sangat signifikan sekali jadi buat para peneliti-peneliti di dalam software engineering recommended untuk ikut melihat apa yang dunia sedang fikirkan terhadap dunia software engineering saya tahu dari mana kalau Anda mau mengikut orang dia jago bikin program atau tidak rekrut programmer ini sekali ini pertanyaan untuk Ipkin ketua Ipkin kita oke ada sekarang itu beberapa pendekatan untuk para programmer kalau dulu kan dites tes ya tapi kalau sekarang pendekatan enggak 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 tes karena pendekatan cara mengujinya adalah seperti halnya dengan dunia dunia multimedia dan sebagainya based on portfolio dan pernah bikin apa itu ya pernah bikin apa contohnya seperti apa kemudian tunjukkan kodenya gitu kan terus kemudian kenapa disini kenapa kenapa dibikin seperti ini kelihatan mas bagaimana orang melakukan membuat perangkat lunaknya tadi misalnya untuk seorang yang lebih kuat software engineer yang lebih kuat di dalam kodenya itu kelihatan gimana caranya mereka menulis kodenya itu kita istilahnya itu ini ada yang istilahnya mengerjakannya gak rapih gitu kalau bagian rumah itu kelihatan disitu kemudian kita minta jelaskan lebih baik dengan mempergunakan portfolio malah saya lihat orang-orang yang bikin software rumit-rumit itu dalam satu penggalan function itu remarknya lebih banyak dari program itu iya 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 kalau diambil alih orang masih bisa ngerti maksudnya apa iya 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 ini ada yang tanya tadi yang tujuh apa siklus tujuh tahunan itu apa namanya kalau mau dicari di internet kata kucing FOSA F-O-S-A F-O-S-A teman-teman F-O-S-A Future of Software Engineering oh Future of Software Engineering software engineering oke itu teman-teman yang mau nanya maksudnya mengenai FOSA Future of Software Engineering oke iya iya itu yang terakhir 2014 target 2021 tahun depan ada lagi dokumennya diperbaiki itu hasil conference-nya dicari apakah karena tujuh tahunan itu maka wisdomnya mas Eko juga tujuh saya ulangi Kang Mas Kang Mas halo ya 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 apakah karena siklus tujuh tahunan itu maka wisdomnya Pak Eko juga tujuh itu koinsiden 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 oke karena ya kebetulan ya jadi ketemu tujuh dimana posisi coding atau code kita dalam konteks intelektual property nanti kalau kita kasih lihat di portfolio diambil lagi ide kita kalau dia mau lihat contoh atau harus tanda tangan kalau mau rilis jadi sebenarnya IPR itu terletak dimana Pak Eko di kodenya atau di desainnya oke sekarang kita tergantung kita akan menguji orang itu lebih banyak dimananya kalau andai kata jadi diperlihatkan diperlihatkan ya dan kemudian sekarang kalau andai kata kita lihat dari recordingnya dari desainnya kita juga bisa melihat apakah mereka sudah mempergunakan teknik-teknik yang mutahir misalnya apakah dia sudah pakai joker atau belum ataukah apa namanya masih PHP yang plane gitu kan PHP yang plane-nya di belakangnya sudah pakai java atau apa dan sebagainya itu akan kelihatan dari situ memang memang ada ada apa namanya ada mungkin juga terkait dengan copyright yang perlu dilakukan adalah diperlihatkan bukan diserahkan karena new employer itu tidak boleh untuk mengambil itu adalah haknya haknya se-employee yang akan direkrut biasanya source code itu di perusahaan software-software engineer itu bagaimana cara mengamankannya karena itu kan waktu bikin kan pasti ada di harddisknya para programmer mungkin dia juga bisa keluar masuk keluar masuk begitu iya jadi memang yang kita lakukan pertama adalah pelindungan terhadap software itu adalah melalui copyright bukan patent kalau kita mau masuk patent di dalam dunia software engineering itu memang sangat sulit sekali karena hampir semua look and feel nya segala macam itu sudah dihabiskan sudah dipatentkan semua oleh Apple Samsung Microsoft udah habis tapi tetapi kita bisa melihat misalnya ada satu proses itu kita bisa tapi in general yang kita register adalah hak cipta nah memang hak cipta disini adalah kalau kita kita mencerahkan source code nya itu nah itu nah kalau anda kata ternyata ada orang yang mengambil bagian kemudian ditumbangkan itu sebenarnya kita agak akan akan sampai kepada dimana letak perbedaannya kan panjang lagi ceritanya tetapi pengamanan pengamanan biasanya yang dilakukan adalah pertama kita mempergunakan single repository dan kemudian di dalam single repository itu andai kata saya pakai jigsaw puzzle tidak ada satu orang pun yang menguasai semuanya yang menguasai adalah yang pegang copyright ada kajian operasi dengan dengan cara kombinasi antara teknis dengan teknikal terus kemudian satu lagi sekarang kita masuk ke microservice bagian dari code nya itu sudah disimpan sama yang lainnya lagi kita tinggal pakai oke gitu pertanyaan terakhir Prof. Eko iya bagaimana caranya mengelola versioning perubahan mayor maupun perubahan minor oke pertama adalah kita melihat kita kalau anda kata kita masuk seperti itu mau gak mau kita harus mempergunakan tools di dalam tools atau kita bicara di dalam disiplin ilmu software engineering namanya adalah software configuration management tetapi kalau kita bicara tools misalnya seperti Microsoft punya tools sendiri untuk control versioning terus yang kita sering sekarang banyak orang dia pergunakan adalah memperkenalkan git 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 nah itu mereka git lab segala macam itu mereka bisa melakukan versioning control disitu karena memang bagian yang ter apa yang sekarang jadi ancaman atau kebiasaan yang perlu harus kita lupakan adalah atau kita atasi adalah bagaimana mengontrol versioning daripada software tadi tadi ada salah satu slide yang saya sampaikan di dalam DevOps perusahaan-perusahaan besar itu itu setiap beberapa jam sekali dia burn satu version tiap jam tiap jam beberapa jam tergantung lah kayak google kayak google waduh luar biasa kalau kita mungkin beberapa hari sekali ada lagi di microsoft 8 jam sekali dia burn semuanya jadi setiap code nya kalau di burn itu artinya apa mereka satu configuration dia kemas menjadi sebuah produk karena kan masing-masing komponen masing-masing configuration item nya berubah-berubah kemudian dikumpulkan lagi di burn jadi satu sebagai baseline 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 diantara ucapan terima kasih banyak ke prof.eko dari teman-teman diselipin pertanyaan terakhir repof apakah untuk mengukur kompleksitas software bisa pakai model teknik Big O ini kayaknya pernah ini nih pernah stress dengan program kompleksitas ini saya coba untuk menjawab antara kompleksitas itu kita lihat dari sisi sains dan dari sisi bisnis kalau andai kata kebanyakan pelitian seperti itu lebih dilihat dari sisi sains terhadap program atau apa dan tujuannya nanti adalah kita melakukan optimising gitu ya optimising tetapi kalau dari segi practical daripada software engineering biasanya hal-hal kayak gitu sudah jadi tools sehingga tools yang akan melakukan hal itu untuk membantu kita melakukan optimalisasi kadang optimalisasi dilihat juga ya tergantung softwarenya untuk apa ya kecepatan atau memory atau apa gitu ya dilihat juga target bisnisnya teman-teman sekalian Pak Eko tercinta Kang Mas ya kalau kita mempergunakan kalau kita mempergunakan oh iya ini ada kalau anda kata kita jadi untuk optimalisasinya tadi ya memang kita bisa kembali tadi kita bisa mempergunakan tools-tools yang sudah ada dan kita perlu mengoptimalkan ketika kita misalnya kita bicara masuk ke dalam IoT atau kita masuk ke dalam pakai pakai virtual private server kita pakai virtualisasi gitu ya pakai virtualisasi itu memang kita memang perlu untuk melakukan optimalisasi kalau anda kata di dalam dunia cloud kurang space tinggal tambah mesin semuanya hotswap tetapi kalau anda kata kita bicara di IoT ke rumah dimasuk ke device itu kita memikirkan kompleksity segala macam itu perlu jadi pertimbangan kalau posisi pembuat algoritma itu dalam software engineering itu di mana posisinya Pak Iko kadang-kadang orang software kan bikin code milih fungsi pembuat algoritma itu sendiri oke kalau algoritma itu algoritma itu ada astral algorithm itu posisinya adalah di dalam software design tetapi algoritma itu biasanya dituangkan sudah dalam bentuk code dan tinggal untuk dipergunakan sehingga kita kenal ada API ada microservice ada software service dan yang lain-lainnya nah kalau anda kata posisinya seperti itu melahirkan maka atau framework gitu ya nah kalau anda kata memang algoritma agar khususus tadi itu ingin bisa diterapkan dipergunakan banyak orang maka saran saya adalah algoritma itu diwujudkan di dalam sebuah code sehingga orang yang lain tinggal ya 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 baiklah terima kasih Bu Eni Bu Eni dijawab Kang Mas yuk ini saya ditantang oleh salamku ke Prof EB dari Prof Ucok waduh luar biasa nah Prof Ucok lagi di Semarang salamku ke Prof kalau ada salamku itu mesra kayaknya itu dia salamku waduh iya saya juga kangen sekali sudah lama gak ke Semarang karena keluarga juga saudara-saudara juga banyak di Semarang karena harus berdiam diri di rumah jadi salamku untuk Prof Sainal Azibuan silahkan saya macomblak saya Prof Eko terima kasih banyak ya Prof oke oke sehat terus amin amin salam untuk teman-teman UI dan saya mau melaporkan juga Prof apa mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa selain channel Ekoji channel ini sedang bekerjasama dengan Raja Wali kita lagi bikin Raja Wali 34 Prof apakah itu Raja Wali 34 jadi 34 teman-teman dari 34 provinsi giliran streaming mengenai profesi informatika untuk para mahasiswa luar biasa halut jadi gantian itu hari ini provinsi mana besok provinsi mana lusa provinsi mana gitu maka waktu itu terima kasih sudah dibantu oleh Ipkin juga Kang Mas Alhamdulillah selama semuanya kita bisa bantu bantulah jadi alamat itu bit.ly garis miring profesi informatika 1 sampai profesi informatika 34 P dan I huruf besar maka langsung lari ke tempat itu hari ini adalah profesi informatika ke-7 Pak Eko mau melaporkan yang ke-7 tentang apa ke-7 ini barusan saya sharing mengenai posisinya cyber security analis wah luar biasa Pak Hartoto jadi setiap jadi 34 gantian semua dimulai dari Sulawesi tengah kemarin itu kalau saya tidak saya dari Palu ya 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 jadi sharing untuk mahasiswa biar mahasiswa tahu nanti lulus jadi apa begitu ya ya dan sekaligus juga kita bisa bersatu padu dari ujung sampai ujung ya semuanya contribute gitu selagi selagi di strap sama covid kita tetap harus produktif betul sekali terima kasih Pak Eko sekali lagi oke sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi saya stop dulu ya maturnya kan mas udah udah di stop baru mau di stop dikit lagi nanti aku minta alamat rumah oke ada sedikit kenang-kenangan dari Ekoji Channel aja baiklah say faz kita tay moy sista